Heho Pop Gengs! Ada sebuah kain yang diyakini adalah kain kafan yang dipercaya membungkus jenazah Yesus setelah diturunkan dari salib untuk kemudian dimakamkan. Sebagian orang percaya kain itu memiliki gambar dan bekas darah milik Yesus. Saat ini, kain kafan disimpan di katedral Santo Yohanes, Turin, kota di bagian utara Italia. Sejarah dari mana asalnya masih menjadi tanda tanya. Banyak ahli teologi yang juga meragukan keasliannya. Penelitian pernah dilakukan di tahun 2018. Hasilnya, pola bercak darah tidak konsisten dengan apa yang dipercaya selama ini. Darah yang ada di kain berasal dari seseorang yang sedang berdiri, bukan berbaring, dan bercak darahnya banyak yang jatuh secara acak. Dua buah paku yang pernah diklaim sebagai paku yang menyalip Yesus Kristus. Hasil penelitian menunjukkan kalau kedua paku itu bisa jadi adalah paku yang hilang dari makam imam besar Yahudi, Kayafas, yang pernah memimpin penghukuman Yesus. Tapi, ahli geologi Arya Simron menepis semua itu. Menurutnya, hilangnya paku yang ada di makam Kayafas dan ditemukannya dua paku ini tidak bisa membuktikan secara mutlak kalau paku itu benar digunakan untuk menyalipkan Yesus di Yerusalem pada tahun 33 Masehi. Memang benar kalau paku yang ditemukan digunakan untuk orang yang hidup karena ada pecahan tulang manusia. Tapi, belum tentu sama yang dipakai saat menyalip Yesus Kristus. Salah satu peninggalan yang juga masih tersimpan rapi adalah jubah kudus. Jubah ini dikatakan dipakai oleh Yesus saat sebelum penyaliban. Menurut Injil Yohanes, para prajurit yang menyalip Yesus tidak membagi jubahnya setelah disalip. Tetapi menentukan siapa yang berhak menyimpannya karena jubah tersebut ditenun tanpa jahitan. Ada beberapa tradisi mengklaim keberadaannya. Ada yang meyakini jubah itu berasal dari Argentewil. Ada juga yang mengklaim kalau jubah itu sekarang berada di gereja Ortodoks Timur. Dalam tradisi lain, jubah tersebut tersimpan di Katedral Trier, Jerman dan pernah dipamerkan di tahun 2012. Peninggalan Yesus yang juga terkenal adalah Mahkota Duri. Ini adalah Mahkota yang terbuat dari ranting berduri yang dianyam membentuk lingkaran dan ditaruh di atas kepala Yesus sebelum disalip. Mahkota Duri diameternya lebih kecil dari kepala Yesus, sehingga menyebabkan luka dan rasa sakit. Peninggalan ini dipercaya tersimpan rapi di Katedral Notre Dame, Perancis. Dikeluarkan dan dipamerkan saat Jumat pertama setiap bulan dan Jumat saat masa puasa. Namun pada tahun 2019, gereja ini mengalami kebakaran hebat. Sempat dikhawatirkan ikut terbakar. Beruntung, petugas pemadam kebakaran berhasil mengeluarkan Mahkota Duri ini dari Katedral. Tidak kalah sucinya adalah pusaka yang berisi darah Yesus Kristus. Pusaka ini kabarnya berisi dua tabung kecil darah yang diambil saat sebelum Yesus mengembuskan nafas terakhirnya di kayu salib. Bentuknya seperti miniatur gereja atau kuil berwarna dominan emas dan dihiasi beberapa gambar Yesus dan patung kecil malaikat bersayap. Kabarnya benda ini berusia 2000 tahun dan disimpan di gereja Katolik Perancis. Benda ini sempat diberitakan hilang selama sebulan, namun akhirnya ditemukan kembali oleh seorang detektif seni asal Belanda bernama Arthur Brand. Yang menduga pihak pencuri mengembalikannya karena takut dengan kutukan. Salib sejati juga diyakini sebagai sisa-sisa di mana Yesus Kristus disalib. Sejarawan Eusebius dari Kaisaria tahun 326 Masehi mengklaim telah menemukan tiga salib yang diyakini adalah salib Yesus dan dua pencuri yang disalib bersamanya. Menurut kisah lainnya, salib sejati disembunyikan setelah kematian Yesus, tetapi akhirnya ditemukan oleh permaisuri Helena selama perjalanan ke Tanah Suci. Salib itu lalu dipecah menjadi pecahan-pecahan yang berbeda dan didistribusikan untuk digunakan sebagai relik atau peninggalan. Banyak gereja yang menyimpan sisa-sisa salib sejati. Namun, kebenarannya tidak diterima oleh semua tradisi Kristen dan keakuratan penemuannya dipertanyakan. Lalu, tombak takdir adalah sepucuk senjata berbentuk tombak yang dipercaya milik seorang prajurit Romawi. Tombak ini digunakan oleh prajurit untuk menusuk lambung Yesus ketika tergantung di kayu salib seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes. Yang dimaksud dengan tombak di sini sebenarnya hanyalah ujung tombak saja, yang berukuran 50,7 cm. Tombak tersebut pernah patah menjadi dua, namun akhirnya digabung lagi menjadi satu. Menurut cerita, Adolf Hitler diklaim mendapatkan tombak takdir di tahun 1938 setelah menguasai Austria. Pasca mendapat tombak itu, Hitler sukses menaklukkan kawasan Eropa lain. Hitler kemudian menyimpan tombak di gereja St. Catherine. Namun, beberapa peneliti menilai kalau tombak takdir milik Hitler palsu dan dibuat pada abad ke-7 Masehi. Sekarang ada beberapa tempat di dunia yang mengklaim memiliki benda ini. Di antaranya disimpan di Imperial Treasury di Wiena, Austria. Peninggalan lainnya adalah kerudung Veronika. Ini adalah sebuah potongan kain. Menurut tradisi, ada seorang wanita bernama Veronika yang menghibur Yesus ketika berjalan memanggul salib ke Golgotha. Wanita itu memandang wajah Yesus yang penuh keringat, debu, dan darah. Oleh karena itu, ia pun melepaskan kerudungnya dan menyekah wajah Yesus. Menurut cerita, setelah wajahnya disekah, wajah Yesus tergambar di kerudungnya. Berbagai gambar yang ada diklaim sebagai penigilan asli. Namun, diyakini benda yang asli berada di gereja Santo Basilika, Vatikan. Setiap setahun sekali, kerudung ini dibawa keluar dari pengamanan ketat dan diperlihatkan kepada publik. Sebelum meninggal, Yesus Kristus sempat mengadakan perjamuan terakhir sebelum kematiannya. Piring, mangkuk, serta cangkir yang digunakan dalam perjamuan itu, diyakini masih ada hingga kini dan dipercaya mempunyai kekuatan ajaib. Saat ini, benda tersebut diyakini tersimpan rapi di kapel Rosalind di Skotlandia. Namun, ada juga yang menyebut berada di Museum Louvre di Perancis. Perjamuan terakhir telah menjadi subjek dari banyak kelukisan. Di antaranya yang paling terkenal adalah Leonardo da Vinci. Dari kisah Injil, kita tahu kalau Yesus melewati tangga-tangga saat perjalanan untuk diadili oleh Pontius Pilatus sebelum penyaliban. Tangga suci yang dikenal dalam bahasa latin sebagai skala santa, ditutupi dengan papan kayu selama 300 tahun. Tangga inilah yang menjadi saksi bisu terhadap perjalanan Yesus dari pengadilan menggunakan mahkota duri, memanggul salibnya, dan meneteskan daerah di atas batu-batu marmer. Panjang tangga ini 28 meter. Karena kesuciannya, para peziara tidak berjalan kaki seperti berjalan di atas tangga-tangga biasa. Mereka berjalan dengan lututnya sambil berdoa dan merenung.